What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle Presiden Jokowi ikut sedih atas kekalahan Timnas U23 Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info, Budi Ari setia diceritain bagaimana perasaan Presiden Jokowi setelah nonton pertandingan antara Timnas Indonesia dan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 di Doha Qatar Senin kemarin Dia bilang setelah nobar Timnas Indonesia di Istana Negara, Presiden Jokowi juga ikut sedih atas kekalahan itu Tapi, Pak Budi juga bilang bahwa Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia harus tetap optimis bahwa Tim Garuda Muda bakal berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024 Ya, pastinya kita semua sedih, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa lolos ke Olimpiade, ujar Budi di Jakarta Menurutnya, meskipun kalah 0-2 dari Uzbekistan, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Olimpiade Paris Kita harus yakin bahwa kita bisa lolos di Olimpiade, katanya mantap Budi Ari juga mengatakan bahwa pemain Timnas sudah bermain sebaik mungkin dalam pertandingan melawan Uzbekistan Cuma sayangnya Indonesia harus kalah Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo juga menggelar nobar pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan bersama beberapa menteri dan relawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin Malam Lanjut ke berita berikutnya Seorang jurnalis asal Australia heran kenapa Rizky Rido dapat kartu merah dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan Uzbekistan menang 2-0 berkat gol Hussein Norcaev, menit 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, menit 86 Uzbekistan memang mendominasi permainan, dan beberapa keputusan wasit jadi sorotan di media sosial karena diragukan Muhammad Ferrari sempat mencetak gol sebelum Uzbekistan, tapi gol itu dinyatakan offside oleh wasit Shen Yinhao Keputusan lain yang kontroversial adalah kartu merah untuk Rizky Rido Keputusan ini jadi sorotan publik, baik di dalam maupun di luar negeri Jurnalis Australia, Paul Williams, mempertanyakan keputusan wasit memberikan kartu merah pada Rizky Rido Dia menyebutnya sebagai salah satu keputusan terburuk yang pernah dilihatnya Ketum PSSI, Erick Thohir beri semangat untuk Timnas U23 Kekalahan Timnas Indonesia di babak semifinal Piala Asia ini jadi kabar buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia Tapi, masih ada kesempatan untuk merebut posisi ketiga dan berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 Setelah pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi semangat kepada skuad Shin Taeyong agar tidak menyerah untuk pertandingan selanjutnya Erick mengajak Garuda Muda untuk tidak menyerah karena masih ada pertandingan penting berikutnya untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 Timnas Indonesia U23 akan bertanding untuk posisi ketiga Piala Asia U23 2024 dan kemenangan akan memastikan tiket ke Olimpiade Paris Jadwal Laga Perebutan Tempat Ketiga Sekarang, Tim Asuhan Shin Taeyong harus fokus pada pertandingan untuk merebut tempat ketiga Lawannya adalah Irak, yang kalah 0-2 dari Jepang di babak semifinal Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak akan digelar di Doha pada Kamis mendatang Yah, semoga saja pada Laga nanti melawan Irak Timnas U23 Indonesia mampu memenangkan pertandingan untuk merebut satu tiket di Olimpiade Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di berita bola berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton